Intro Ya Pak Mirsa Kolobi Islami Terima kasih masih bersama kami di sesi terakhir ini Dan tadi ada pertanyaan dari Mbak Ismi Aya Yang di Kampung Baru dan ada dari Cuman untuk pertanyaan Mbak Ismi Tadi belum selesai Bunda jawab Bagaimana caranya agar Bisa istiqomah dan tidak Menyesal nanti Yang tadi Bunda jawab adalah Sholat jangan ditinggalkan Tambahkan dengan sholat sunah Dan amalan sunah Dan baca Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Melaksanakan isi Al-Quran Mengamalkan Yang ketiga Sebersegera meraih ampunan dari Allah Yang keempat Tadi mencari tahu Mencari hidayah Banyak Mungkin menuntut ilmu bahasanya Ada dulu Bunda yang mau ditambahkan Jadi begini Kata Rasulullah itu ya Pada 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 akhirnya Pada akhirnya manusia itu Kalau kembali kepada Allah Ya Ketika itu penyesalannya Luar biasa Bahkan di surat Al-Meminun juga Lagi 23 ayat 99 Kata Allah Ketika orang kafir Berpulang ke Ramatullah Dia berteriak Ya Allah Aku ingin kembalikan ke Allah Ke dunia Ya Allah Aku ingin beramal soleh Beramal soleh Katanya gitu kan Jadi kata Allah Tidak Sesungguhnya ada Jizim barzah Nanti sampai hari Dibangkitkan Gak ada waktu lagi Sudah gak ada dunia Gak ada dunia Gak ada dunia Makanya kalau Ketika orang yang ingin lelaki Itu kan putus Dia sudah putus sekali Gak ada lagi Karena yang Yang dibawanya ke Al-Meminun itu adalah Selagi dia di dunia Lagi dia menanam Dia menanam Apa yang dia menanam Apa yang dia menanam Dituai Jadi Ada tiga hal Ada yang tiga hal Yang Yang apa Yang Kita pikirkan Mbak Zon Pertama itu adalah umur Kedua itu adalah Ucapan Ketiga adalah kesempatan Kan begitu kan ya Nah umur itu Kadang-kadang orang Berpendapat begini Semakin bertambahnya umur Semakin Apa itu Umur itu Tahun itu berganti Pikirnya dia itu Umur itu bertambah Padahal tidak Pak Iljoan Sebenarnya itu umur itu Tidak bertambah Umur itu semakin Sampai berkurang Semakin kita mendekat Kelihatan Kelihatan masing-masing Makanya Islam tidak mengajarkan Yang namanya Perayaan Hal ulang tahun Kan Apalagi Dibarengnya dengan Happy birthday to you Ya kan Enggak ada Diplilin lagi Menjadi Majusi Diplilinnya Itu yang mungkin Yang tanpa terasa Kayaknya oke-oke aja Banyak yang Mengerjakannya Banyak yang merayakannya Karena Ketidaktahuan tadi itu Jadi langkah kita pertama Agar kita selamat Terutama Keluarga kita Ayatnya begitu Ya ayolah jina amanu Kum ampusikum wahidikum naroh Jaga dirimu dan keluargamu Apalagi Tambah lagi yang pertanyaan kedua Tadi yang pertanyaan Dari umur abian Nah itu Mbak Zawan Nah yang namanya sekolahan Tempat kita menitip anak Untuk belajar Apalagi sekarang itu Sudah sistemnya Kan Diatur Oleh penguasa kita Yang kedua Kita sebagai orang tua Umir Oba itu baik Kita itu adalah Ustazah-ustazah Para ustazah-ustazah Anak-anak kita di rumah Jadi Jangan berhenti-berhenti Kita jangan bosan-bosan Memberikan arahan Memberikan masukan Menanamkan akidah Memahamkan tawhid Ini loh ingat Ya Ya Bahasanya gampang saja Ternyata apa yang kita lakukan itu Sayang Dipantau oleh Allah loh Disaksikan oleh Allah Ditulis oleh malaikat Dijaga oleh malaikat Bergantian siang dan malam Aradu kan begitu Ayat 11 Kita jaga oleh malaikat Bergantian siang dan malam Kita mempunyai buku catatan amal Ya Itu Mbak Zawan Kita tanamkan Gak ada kata yang namanya Menyerah Untuk kita membentengi keluarga kita Ya Bunda Beliau sudah Um Abian tadi mengatakan Sudah diajarkan di rumah Begitu ya Dan pasti sembari terus Mengingatkan tadi Seperti kata bunda Memahamkan akidah Begitu ya Juga menanamkan Untuk taat pada syariah Itu di dalam rumah Nah Kekhawatirannya ini Bagaimana kalau Misalkan Di lingkungan Apa yang bisa beliau lakukan Begitu Atau Ibu-ibu di rumah Bunda-bunda di rumah Apa yang bisa Dilakukan Pada saat Anak-anak Itu keluar rumah Apakah harus ada Dakwah Atau Membentenginya Seperti apa Itu dia tadi Mbak Zawan Kita gak Jangan sampai putus asa Asa Gak bosan-bosen Gak pantang menyerah Ya Berupaya Kita selalu Menasihatkan Kita Karena kita gak Bisa Monitor dia Setiap saat Apalagi Dia bergaul Dengan tamannya Makanya Kata Rasulullah Lihat dengan siapa Dia bergaul Jadi Mudah-mudahan Tanamkan Semaksimal mungkin Masalah Kebajikan Kebajikan Di saat Satu itu Barang siapa Yang berbuat Kebaikan Itu pahalanya Untuk kamu Ya Tapi barang Sampai berbuat Kejahatan Dosanya untuk kamu juga Saya ingat sekali Dua ayat itu Dua surat Yang satunya Surat 45 Ayat 15 Gitu juga Siapa yang berbuat Kebaikan Pahalanya untuk kita Siapa yang berbuat Kejahatan Dosanya juga untuk kita Mudah-mudahan Kita Tergolong dari Golongan Hamba-hamba Allah Yang tidak bosan Tidak jenuh Berbuat kebaikan Ya Jangan patah semangat Dia semaksimal mungkin Ya Sampai Kalau bisa Yang namanya Kejahatan Keburukan itu Lelah mengikuti kita Sampai biasa Kau lah Dia tidak mengikuti kita lagi Kita berbuat Perusaha Di 64 aksimas 97 Barang siapa Laki-laki Perempuan Dia muslim Dia beramal soleh Berbuat kebaikan Allah memberikan Kehidupan Yang layak Subhanallah Janji Allah Banyak sekali di Al-Quran itu Baik Ya Bunda ini karena kita di sesi terakhir, apa yang mau bunda sampaikan kepada seluruh pemirsa di rumah terkait dengan tema kita pada hari ini tema kita bersegeralah bersegeralah taat sebelum menyesal di akhirat Alhamdulillah tanpa terasa, suruh-suruh aku hamba-hamba Allah yang beriman dalam lindungan Allah, kita semua kita sudah di ujung acara waktu jual yang memisahkan kita kita berperan berpacu dalam waktu tidak berpacu dalam melodi jadi jangan sampai kita berpacu dengan melodi karena kita berpacu dengan melodi kita menjadi hamba-hamba yang lalai yang pasik, yang seenaknya mau sholat-sholat, mau enggak di penghujung ini, jadi bersegeralah tadi itu, ibu jenis sudah bekali dengan surat 3at 133 bersegeralah kamu menggapai, meraih ampunan Allah yang Allah menunggu amba-ambanya jadi kita hidup ini oleh Allah dicoba bahkan di apa ya Ibnu Ibnu Umar berkata berkata kata Ibnu Umar jangan sampai kita berani menunda menunda untuk kita berbuat kebaikan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan makanya ibu jenis saya sampaikan tadi itu jangan sampai kita bosan buatlah kejahatan itu lelah mengikuti kita Allah suka sekali orang berbuat kebaikan jangan tunda jadi jangan kita berada di waktu pagi jangan nunggu sore atau sebaliknya kita di waktu sore menunggu pagi jadi kata Allah begitu jadi katanya Ibnu Ibnu Umar berkata begitu jadi mudah-mudahan kita menapaki hari-hari kita dengan sisa umur yang kita miliki ini kita membentengi diri kita dari azab api neraka saling berwasil dan mengebaikan dan penuh kesabaran yang penting jangan berputus asa karena Allah ingatkan jangan kamu berani-berani kamu merupakan aku aku akan menjadikan kamu lupa pada diri kamu pertama itu di Al-Baqarah 152 itu kata Allah kalau kamu mencintaiku aku mencintaimu kata Allah subhanallah kalau kita menjadi hamba Allah dicintai Allah mbak Zawan subhanallah mbak Zawan kita dicintai manusia senang ya apalagi kita Allah ya pasti kita ditempatkan di janahnya nanti di surganya Allah ya subhanallah ibu-ibu ya kita memang hidupnya dicoba di uji kita harus berjuang angsal jangan putus asa dengan fenomena yang peristiwa yang kita lihat yang kita dengar sangat menyesakan dada kita kita prihatin kita miris kita cuma mampu berdoa dan berusaha itu sudah senjata kita orang memintu kan senjatanya cuma berdoa saja mbak Zawan sampai berusaha doa dibarengnya dengan usaha jadi kalau berdoa saja tidak berusaha sama aja bohong mbak Zawan jadi ya berdoa sambil berusaha semaksimal mungkin ibu-ibu yang ada di rumah mudah-mudahan dengan problem yang bertubi-tubi yang kita alami yang kita rasakan mudah-mudahan kita setiap istiqomah menapaki hari-hari kita ya bentengi keluarga kita agar tidak tidak terjerat dengan yang namanya kemaksiatan yang Allah sangat murka sekali dengan kemaksiatan itu adalah suatu larangan suatu melanggar yang menjadi perintah padahal Allah itu ingin mungkin hambanya menempati yang namanya surga tapi hambanya sendiri memilih jalan kan makanya kita kalau kita berdoa kita berdoa kita berdoa kita artikan kita aplikasi dengan kehidupan kita ini jalan-jalan yang lurus jangan jalan-jalan syaitan meskipun syaitan ini jalannya menyenangkan subhanallah jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya ini nasir atau mustaqin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bagian dari ini ya bunda juga masukan bagaimana kita untuk memuhasa bahi diri begitu ya mengevaluasi diri bersegera dalam meraih ampunan Allah karena Allah tidak akan pernah ingkar janji begitu ya Allah tidak mungkin mengingkar janji maka bersegera meraih ampunan Allah bersegera menjalankan syariat Islam secara kafah agar hidup kita di dunia berkah mati pun nanti insya Allah jenah yang menunggu kita tambah lagi mudah-mudahan yang kita lakukan Allah ridha pasti Allah menjadikan janjahnya amin amin ya Rabbul Alamin dengan yang namanya pujian baik bunda karena waktu juga begitu yang memisahkan kayaknya gak boleh berkisah waktu juga yang memisahkan kita betul saya ucapkan jadilah khairan sama-sama mencatat apa yang kita mempertahankan sebagai amal solida saya ucapkan juga terima kasih amin benar-benar kolbu islami setiap hari jumat jumat pemirsa di rumah saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti acara kolbu islami dari awal hingga akhir buat pemirsa juga yang ikut berinteraktif dengan kita tadi saya juga ucapkan terima kasih kita bertemu kembali di jumat yang akan datang dengan tema-tema yang insya Allah pasti dinanti oleh pemirsa saya tutup semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh engkau mengenalnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!